Pemirsa, ada pengakuan lain dari Kalimantan Tengah berkaitan dengan permintaan mahar. Bakal calon wali kota Palangkaraga ini batal berlaga karena diduga dimintai mahar oleh dua partai sekaligus. Sudah hadir di mata Najwa, John Chrisley yang kini juga masih menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Waringin Timur. Selamat malam Pak John, terima kasih sudah hadir di mata Najwa. Saya tahu Anda tadi mengejar pesawat, pesawat sempat delay dan sebagainya. Terima kasih saya menghargai Anda mau datang dan mau bercerita untuk mata Najwa. Jadi partai apa yang memintai Anda uang Pak? Saat itu partai Gerindra. Gerindra? Berapa banyak uang yang Anda dimintai? Dari permintaannya 350 juta satu kursi. 350 juta satu kursi? Anda butuh berapa kursi dari partai Gerindra? Empat. Kebetulan mereka ada empat kursi di kota Palangkar. Empat kursi? Anda sudah sempat membayarkan sejumlah uang? Sempat waktu itu 500 juta. Anda sudah bayar 500 juta? Kemudian? Ketika kita tunggu rekomendasi dari Dewan Pimpinan Pusatnya, kita juga waktu itu stand by di Jakarta ya. Tunggu pada dua hari sebelum pendaftaran ditutup, kita sudah ada di Jakarta untuk menunggu rekomendasi dari Dewan Pimpinan Pusat. Oke. Yang memintai Anda waktu itu tingkat daerah? Tingkat daerah. Tingkat daerah? Iya. Dewan Pimpinan Cabang dan Dewan Pimpinan Daerah juga. Dikatakan uangnya untuk keperluan apa itu, Pak? Ya, mereka katakan itu dari angka yang sudah ada ini 350 juta satu kursi. Jadi, kalau dia 4, 1,4 miliar yang harus kita... Untuk keperluan apa disebutnya? Tidak disebut juga. Pokoknya harus bayar sejumlah itu? Apakah itu persyaratan untuk mendapatkan surat rekomendasi? Ya, seperti itulah. Kalau saya cermati itu memang di dalam apa yang telah mereka sampaikan itu tidak jelas juga apa yang menjadi penggunaan uang yang telah diminta itu. Tapi pokoknya dimintai sejumlah 320 juta per kursi. Ada partai lain yang juga meminta uang? Ya, sama. Ada juga untuk kebutuhan mereka satu peraksi dengan P3. Kalau syarat untuk maju di kota Palangka kan 6 kursi. Nah, kebetulan Garindra ini ada 4 kursi, P3 ada 2 kursi. Awalnya P3 memang sama juga permintaannya seperti itu. P3 meminta juga? Iya. Sama? 350 juta juga per kursi? Sama. Anda membayar juga ke P3? Iya. Anda bayar berapa ke P3? P3 sempat 150 juta. 150 juta? Jadi Anda cicil dulu nih rencananya? Iya. Oke. Itu Anda bayarkan, uang diterima siapa Pak? Dewan Pimpinan Cabang dan Dewan Pimpinan Daerah. Cash Anda kasih? Iya. Anda kasih cash? Iya. Di kantornya? Iya. Anda dapat kuitansi? Tidak. Tidak dapat kuitansi? Karena kita niat kan niat untuk baik. Tidak ada niat untuk penjebak mereka. Tapi memang kita ingin maju menjadi bakal calon. Oke. Ada syarat tidak itu dimintai uang untuk keperluan apa kalau yang P3? Tadi yang 500 juta itu katanya untuk titipan, deposit untuk pembayaran uang saksi. Deposit pembayaran uang saksi. Ketika mereka minta lebih daripada itu, saya waktu itu menolak. Tidak mau ngasih lagi. Kalau yang rasional, saya bilang, saya kasih. Untuk pembayaran uang saksi, untuk survei dan sebagainya. Akhirnya kalau kuitansi, kita hanya sempat setor, 500 juta untuk Gerindra, 150 juta untuk Ketidia. Jadi Anda sudah keluar 650 juta? Iya. Semuanya cash? Iya. Yang mau minta lebih itu apakah di tingkat wilayah juga, tingkat daerah atau tingkat pusat? Setelah selesai kita di tingkat daerah, kita kan ke Dewan Pimpinan Pusat. Dewan Pimpinan Pusat ya, yang mereka minta dari beberapa calon yang sudah mendapat rekomendasi, mereka menyampaikan seperti itu. Kalau kita ingin mendapatkan rekomendasi dari Dewan Pimpinan Pusat. Jadi ada tambahan? Iya. Pimpinan Pusat minta tambahan? Iya. Minta tambahan berapa? Nah, waktu itu ya 350 juta, 1 kursi. Itu kan yang disampaikan oleh pimpinan daerah. Pimpinan Pusat sama? Sama. Tidak ada tambahan. Saya sempat membaca bahwa Anda sempat, apa namanya, ada bukti transfer ke rekening salah satu pengurus Partai Gerindra, 1 miliar, apakah itu betul Pak? Tidak. Tidak ya? Tidak. Jadi Anda hanya mengeluarkan uang? Iya. Cash ya. Cash? 500 juta? Iya. Untuk Partai Gerindra? 150 juta untuk P3. 150 juta untuk P3. Tapi akhirnya ternyata Anda tidak jadi maju? Ya, karena mungkin saya kurang bayar. Kurang bayar? Saya berbapak, bukan hanya di Partai Gerindra dan P3, kebetulan juga saya di Hanura juga ikut juga. Pada saat itu fit proper test, di tingkat Dewan Pimpinan Jabang, Dewan Pimpinan Wilayah, bahkan saya di Dewan Pimpinan Pusat pun saya sempat di City Tower ya, kantor Hanura itu tidak salah. Saya juga ada pada saat itu, di situ terjadi apa namanya, tawar-penawar ya, negosiasi. Pada saat itu terakhir saya 350, 4 kursi juga Hanura di Kota Palangka itu 1,4. Nah, kemampuan saya pada saat itu hanya 1,6. Nah, tetapi pimpinan PIP yang waktu ada saat itu minta kepada saya 2 miliar setengah. Mintanya 2 miliar setengah? Iya, saya 3 hari, gak salah saya di kantor City Tower. Anda ada 3 hari di kantor Pusat? Iya, dari siang sampai malam, jam 12 malam saya di... Negosiasi terus itu? Iya. Tawar-menawar uang? Iya. Dengan siapa itu? Sesatu tim lah, tim yang ada di Hanura itu, dengan pimpinan Pusat. Jadi akhirnya Anda sempat menyetor ke Hanura tidak? Tidak, sama sekali tidak. Tidak? Iya. Dan Anda akhirnya gagal maju karena tidak ada satu partai pun yang akhirnya memberikan surat rekomendasi untuk Anda? Iya, saya pada saat itu berpukir mungkin apa yang menjadi selama ini yang terjadi, ya fakta-fakta yang terjadi saya rasakan sendiri, Mbak. Pada saat itu memang semua hampir beberapa partai yang pernah kita pit proper test dan pada akhirnya kita mendapat rekom itu hampir seperti itulah saya cermati dan saya rasakan sendiri. Jadi uang Anda habis nih? Atau ada uang yang kembali? Yang untuk Gerindra sudah dikembalikan. Oh, Gerindra mengembalikan uang ya? Sudah. Berapa banyak yang dikembalikan? Sampai saat ini sudah semua. Sudah 500 juta? Iya, Gerindra, iya. Cash juga dibalikin ya? Oke. Kalau P3 apakah mengembalikan uangnya? P3 sudah dikembalikan 50 juta. 50 juta? Iya. Sisa 100 juta-nya belum? Iya, belum sampai saat ini. Yang mengembalikan jadi siapa ini? Kalau Gerindra yang mengembalikan siapa? Dewan pimpinan cabang. Pimpinan cabang. Yang P3 juga pimpinan cabang? 50 juta yang dikembalikan. Anda ketika itu menyerahkannya ke? Ke Dewan Pimpinan Cabang juga. Dewan Pimpinan Cabang. Sempat dikasih kwitansi dan sebagainya? Anda juga tidak minta? Tidak minta. Karena kita kan sering percaya ya. Karena mereka juga untuk minta pada saat itu untuk pembayaran deposit atau jaminan untuk pembayaran uang saksi katanya. Jaminan uang saksi? Iya, dan untuk biaya survei. Oke. Saya tahu Anda juga sempat dipanggil oleh Pan Waslu dimintai keterangan. Tapi apakah ada follow-up dari Pan Waslu ketika itu? Ya, saya diundang saat itu. Saya tidak ngelapor ya. Tapi saya diundang karena ada kompresif kan pada saat itu di media lokal di Kalimantan Tengah itu. Saya diundang oleh Pan Waslu Kota Palanggaraya. Oke. Saya datang, saya berikan penjelasan apa yang mereka minta keterangan saya, saya kasih keterangan. Tidak ada follow-up? Mereka sudah melakukan follow-up, tetapi kata mereka tidak ada bukti konkret yang bukti otentik ya. Oke. Yang tidak bisa mereka lanjutkan. Salah satu contoh yang Mbak tanyakan tadi. Ada kwetansi, atau ada WA, atau ada SMS, atau ada foto waktu penerima. Tapi kan uangnya dikembalikan, berarti kan sudah ada transaksi. Anda sudah mengaku menerima, Anda sudah mengaku memberikan, kemudiannya uangnya dikembalikan. Itu juga masih belum cukup? Kata mereka seperti itu, belum. Baik, nanti saya akan konfirmasi langsung ke anggota Ban Waslu yang nanti akan hadir. Oke, terima kasih Pak John, sudah bersedia untuk bicara belak-belakan di Mata Najwa. Saya akan, setelah ini saya akan undang petinggi partai politik, salah satunya Gerindra, yang akan bisa langsung mengkonfirmasi pengakuan yang tadi kita dengarkan. Sebelumnya kita dengarkan dulu apa jawaban petinggi P3 soal dugaan uang mahar ini. Kita dengarkan. Ya, jadi setelah itu muncul ke media, kami kemudian DPP, pengurus pusat, itu melakukan investigasi, tentu meminta keterangan dari jajaran internal kami dan juga dari orang-orang yang menghubungkan Pak John ini dengan teman-teman P3 di sana. Nah, jadi yang kemudian kami peroleh dari keterangan itu, memang ada pemberian jumlah kalau tidak salah 50 juta, begitu ya, dari Pak John kepada di sana, tetapi itu bukan sebagai mahar politik. Nah, memang yang kemudian diminta oleh teman-teman di sana membiayai acara itu, termasuk transport ini adalah para calon-calon yang ingin mendapatkan rekomendasi di P3 setelah melalui proses semacam uji kelayakan dan kepatutan. Kalau mahar tentu jumlahnya tidak akan, 50 juta lah pasti ya. Dan itu kemudian disepakati oleh yang bersangkutan. Sampai jumpa di video selanjutnya.